Hai mantap Hai semua masak enak yuk kali ini saya membuat kripik kulit ayam markisak Mari kita masak 500 gram kulit ayam campur dengan satu sendok makan garam diremas-remas seperti ini ya ini fungsinya untuk membersihkan dan agar lebih sehat ya setelah diremas-remas akan kita cuci bersih setelah dicuci bersih kita tambahkan bumbu marinasi satu sendok makan saya pakai bumbu marinasi ayam atau tempe juga boleh ya atau bumbu marinasi ikan sasetan yang ada di warung kita remas-remas lagi agar bumbunya menyatu dengan kulitnya lalu tuang 250 gram tepung beras tambahkan tiga sendok makan sagu tapioca akan nanti hasilnya kriuk tidak keras kemudian tambahkan dua sendok teh bumbu marinasi atau satu bungkus bumbu marinasi dibagi dua ya untuk kulit ayam dan untuk tepung aduk-aduk-aduk campur ratakan setelah itu baru kita lari ke kulit ayamnya kok kita lari sih beralih ke kulit ayam ambil kulit ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu lalu masukkan ke tepung lalu dicampur secara perlahan ya jangan ditekan-tekan keras tekan-tekan ringan aja dicampur diaduk seperti ini setelah itu supaya nanti hasil gorengnya minyaknya tidak kotor kita saring dulu ya kita ayak dulu nah seperti ini ya supaya tepungnya tidak tebal tipis ya juga minyaknya bersih nah kita kita lakukan sampai kurang lebih setengah dari kulit ayamnya untuk satu kloter menggoreng ya jangan lupa diurai agar tepungnya menempel ke seluruh permukaan kulitnya dan juga kulitnya tidak melengkung ya atau tidak apa nih melipat sambil kita panaskan minyak masukkan ya sedikit tepungnya untuk mengetes apakah sudah panas atau belum setelah panas ya ciri-cirinya kalau tepungnya itu kita masukkan ke dalam minyak dia akan mengapung sambil kita urai ini ya diurai kulit yang sudah dibaluri tepung agar tidak saling menempel baru kita masukkan ke dalam minyak panas kita diamkan dulu nah nanti dia akan terpisah dengan sendirinya ya tidak saling menempel lalu kita aduk-aduk kita bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan kedua sisinya sambil kita siapkan lagi baluran tepung berikutnya ya kita masukkan kulit yang sudah dibaluri dengan tepung lalu kita urai kita letakkan di saringan serokan 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 untuk menggoreng kita ayak agar remah-remah tepungnya tidak menempel tebal ya agar rata ya nah kita kembali ke kompor kita bolak-balik lagi gorengan kita kita bolak-balik sampai matang nah untuk menandai apakah kulit keripiknya sudah matang itu akan terlihat dari minyak yang kita gunakan saat menggoreng nah seperti ini jika sudah matang buih-buih minyaknya akan hilang ya lalu ini berarti siap diangkat nah buihnya sudah hilang ya sudah eh tidak ada yang berbuih lagi atau tidak melembung-melembung ya kita angkat kita goreng lagi kita goreng lagi satu bagiannya separuhnya ya jadi untuk 500 gram kulit ayam ini kita goreng dua kali ini adalah yang kedua kita coba pada saat dia masuk ke minyak buihnya sangat banyak ya nah ini kita akan bolak-balik sampai buihnya habis atau hilang sudah matang kita tiriskan dan siap disajikan ya eh 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 tumpah nah ini bisa disantap original ya seperti ini dicotol sambal atau langsung aja di makan ya begini ya kriuk-kriuk-kriuk enak banget atau bisa juga kita santap dengan menambahkan taburan cabai bubuk nah seperti ini ya ini saya taburi dengan cabai bubuk beneran ini enak banget bisa jadi ide jualan ini cara membuatnya gampang hasilnya anti gagal teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba salam kuliner nusantara endes surendes maknyus